Hai Lovers, kembali bersama Vy di sini. Sekarang kita mau mulai masuk nih ke proses cat, yaitu melakukan Primer. Ada yang ngomong kalau Primer itu harus dilakukan, tapi ada juga yang ngomong kalau Primer itu nggak perlu dilakukan. Jadi, perlu apa nggak sih Primer itu? Yuk langsung aja kita lihat. Apa sih gunanya Primer? Primer itu memiliki tiga kegunaan utama. Yang pertama, yaitu untuk melakukan pengecekan terakhir, apakah ada permukaan dari bagian part yang sudah terita Primer itu yang tidak rata, terutama ketika kita sudah melakukan step menghilangkan seam line. Namun pengecekan ini hanya valid kalau kita melakukan proses Primer menggunakan teknik Airbrush, karena hasilnya memang akan lebih rapi, dan kelihatan nih yang cat-cat yang mana. Jika Key Lover sudah teliti dalam proses amplas, sebenarnya ini bukan masalah yang terlalu utama. Fungsi Primer yang kedua adalah agar cat itu bisa menempel dengan lebih kuat. Jadi kan kita mau merepair nih, agar catnya itu mau menempel lebih kuat ke part yang mau kita repaint. Ini aku ceritain ya, gimana sih kok bisa Primer itu membuat cat menempel dengan lebih kuat, apapun catnya, mereka itu butuh permukaan yang kasar dan bersih agar daya rekatnya lebih maksimal. Ya, Key Lover harus bayangin aja ya, ini semacam isolasi yang kita tempel di meja, tapi mejanya itu banyak debunya. Jadi lemnya itu bukan nempel ke meja, tapi nempel di debu, jadinya nggak rekat. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Terus biasanya ada juga yang tanya, loh kan, kan plastiknya tadi udah direndam air sabun supaya bersih, bebas dari debu, minyak. Terus masih apa perlu nih, kita Primer lagi kalau emang udah bersih? Ya, memang betul sih, memang sebelum kita melakukan repaint, yang pertama itu memang kita harus bersihkan dengan cara direndam dengan air sabun dulu. Tapi itu saja tuh nggak cukup, karena bisa jadi permukaan part yang mau kita repaint itu terlalu halus, terlalu mulus kayak pantat bayi, sehingga nggak ada bagian yang kasar. Nah, bagian kasar ini kan bagian yang jadi pegangan catnya. Kalau nggak ada yang kasar buat jadi pegangan, cat yang kita tumpukin tuh bakalan lebih mudah melupas, nggak nempel dengan ceket kayak gitu ke partnya. Makanya tetap butuh di Primer. Primer sendiri kebanyakan berbahan dasar lacquer. Yang sebenarnya bahan lacquer ini kalau kena part dengan materi plastik, dia bakalan melelehkan plastiknya. Nah, tapi lelehnya tuh nggak sampai merusak atau gimana, tapi lelah untuk menyatu dengan lebih kuat. Setelah kering, biasanya kalau killer pegang ya permukaan Primer tuh makanya lebih kasar gitu teksturnya. Ini menyebabkan permukaan yang sudah kita Primer itu bisa lebih mudah mengikat atau cat yang kita tumpukin tuh bisa lebih nempel ke partnya. Fungsi Primer yang ketiga itu adalah untuk mengubah warna dasar dari part. Primer sendiri mempunyai tiga macam warna. Ada yang warna hitam, abu-abu, dan putih. Warna abu-abu sendiri adalah warna yang paling netral. Jadi, fungsi dari ketiga warna ini sebetulnya berbeda. Primer dengan warna hitam biasanya digunakan untuk meripaint part atau jika kita menginginkan part dengan warna yang gelap, warna metalik, warna titanium, atau warna-warna candy tone. Itu Primernya cocok dengan menggunakan Primer warna hitam. Sedangkan Primer warna putih itu cocok jika kita mau meripaint part dengan warna yang lebih cerah, atau warna-warna cerah. Dan Primer warna abu-abu ini yang mempunyai hasil di tengah-tengah dan biasanya paling banyak digunakan. Oke, setelah paham, aku pribadi sih menyarankan sebelum masuk repaint, kita wajib melakukan proses Primer terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita tidak punya airbrush, terus bagaimana cara proses Primer-nya dong, Pak? Tenang! Proses Primer tidak harus dengan menggunakan airbrush. Jika kita tidak punya airbrush, kita bisa melakukan dengan dua opsi. Opsi yang pertama adalah kita bisa menggunakan Primer dengan spray cam. Contohnya seperti ini. Plusnya, jika kita menggunakan Primer dengan spray cam, adalah prosesnya itu lebih simple. Tinggal spray saja, dan tidak perlu ribet untuk campur-campur dinarnya. Minusnya adalah, kalau kita tidak punya ruangan yang terbuka untuk proses spray, bisa sesak nafas dong, kalau kita spray di dalam ruangan. karena selain baunya menyengat, juga tidak bagus untuk kesehatan. Bahaya banget kan, kalau kita nyepri ini di dalam ruangan. Terus sudah gitu, spray cam sendiri itu ada dua tipe, atau dua pilihan. Mau yang kelas industri, primernya, atau primer spray cam yang memang khusus untuk model kit. Biasanya punya mister hobi. Bedanya apa sih? Soalnya kan memang secara harganya beda lumayan banyak ya. Bedanya, kalau spray cam kelas industri ini, itu kan memang diproduksi dan dibuat khusus untuk barang-barang industri, dimana bahan plastiknya pun pasti lebih keras jika dibandingkan dengan plastiknya model kit. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, karena untuk barang industri, kan bisa dilihat ini. Di sini kan, gambarnya itu untuk mobil, motor, sepeda, kulkas, helm, gitu-gitu. Itu kan otomatis dia minim detailnya. Jadi cocok kalau memang kita primer pakai primernya industri. Sudah gitu, ujung nozzle-nya ini, dia lebih besar jika dibandingkan dengan nozzle-nya, primer punya mister hobi. Grid-nya pun juga cuma satu macam ya, kalau yang punya industri ini cuma satu. Sedangkan kalau punya mister hobi itu ada macam-macam, ada yang mulai dari grid nomor 500 sampai 1500, bisa disesuaiin dengan tujuan dan hasil yang kita inginkan. 500 itu yang paling kasar, sampai 1500 yang paling halus. Jadi kalau kita mau me-primer gunpla yang punya pot atau detail kecil-kecil, terus kita masih belum terbiasa dapat feel untuk nge-spray primernya, itu bahaya kalau kita pakai primer punya industri. Karena kan dia nozzle-nya memang lebih gede, terus kalau kita nggak dapat feel-nya, malah nanti detail part dari gunplanya itu bisa hilang, ketutup sama primer yang punya industri ini. Sedangkan kalau kita pakai primer khusus yang punya mister hobi, itu kan memang bahannya udah disesuaikan khusus untuk model kit atau gunplak. Sehingga itu dia lebih aman untuk plastiknya model kit dan gunplak dan lebih detail. Opsi kedua, jika kita tidak punya ruangan yang cukup bagus ventilasinya untuk melakukan primer dengan spray can, kita bisa menggunakan primer dengan hand brush. cukup dengan menggunakan mister survecer. Punya mister hobi dan itu saja dengan thinner, mister color thinner, punya mister hobi juga. Plusnya kalau kita mensurvecer dengan hand brush adalah, ini adalah merupakan sebuah solusi. Kalau kita tuh nggak punya ruangan terbuka untuk nge-primer dengan spray can atau malah pakai air brush, positifnya itu dia lebih mirip alias lebih ramah di kantong. Baik dari segi aplikasi penggunaan dan segi harganya. Minusnya kita tuh kudu lebih laten dan teliti karena hasil akhir kalau kita repaint dengan hand brush, itu sangat terpengaruh dari proses primernya. Jadi kalau sapuan primer kita dengan hand brush tadi tuh rata, bagus, itu hasil akhirnya tuh bakalan ikutan bagus. Tapi kalau sudah dari awal sapuan primernya tuh udah nggak rata, alias lonteng-lonteng, nanti kalau kita tumpuk dengan warna repaint-nya, khususnya kalau warna yang kita repaint, warna-warna yang muda, itu mah hasil repaint-nya tuh bakalan lebih susah atau nggak maksimal karena bakalan kelihatan belentong-belentongnya. Itu kelemahan kalau kita lakukan proses primer dengan hand brush. Saranku sih agar mendapatkan hasil repaint yang lebih bagus. Sebelum melakukan primer, kelaver itu lebih baik merapikan dulu gondelanya, seperti menghilangkan lukmak-lukmak yang ada di part dan menghilangkan seam line-nya. Jadi hasil repaint kita nanti bisa lebih bagus. Kalau yang belum tonton aku video sebelumnya itu bisa dicari cara menghilangkan lukmak dan cara menghilangkan seam line. Gampang kok. Terus setelah melalui proses itu, kita baru bisa masuk ke proses primer. Jika kita memilih menggunakan spray can untuk proses primernya, kelaver wajib untuk menghangatkan dulu ya kaleng primernya. Caranya gampang kok. Caranya cukup dihendam aja dengan air panas, kurang lebih sekitar 5 menitan sampai hangat lah. Kocok-kocok sekitar 30 detik kan. Yang penting terasa kalau kita tuh seperti ngocok air gitu. Tidak kayak ngocok sesuatu yang padat. Nah, gunanya apa sih? Gunanya adalah agar cairan di dalam spray can ini tuh lebih encer. Kawan, kalau kena panas ya bakal lebih encer ya. Tuh agar kita pas nyepray tuh, cairan di dalam part spray cannya tuh bisa mengalir dengan lebih lancar. Karena kalau dia nggak lancar atau dia nggak dipanasin dulu tuh biasanya waktu kita spray can itu bakalan keluar butiran-butiran padat yang mengumpang. Kalau udah nempel di part kita itu menyebabkan partnya tuh jadi nggak rata gitu. Ingat wajib untuk dihangatkan dulu. Oke, langsung aja kita praktekkan jika kita melakukan proses primer dengan menggunakan spray can. Caranya cukup jejar part pakai japit buah ya. Jangan satu-satu ya, karena ini bakalan boros si primet-nya. Pastikan kita melakukan proses primer ini di tempat terbuka sehingga sirkulasi udara itu mengalir dengan lebih bagus. Dan arahkan primet-nya kurang lebih 15 cm dari part. Pastikan jangan disemprot dan ditahan di satu titik seperti ini aja. Tetapi cara yang benar tuh adalah dengan digoyangkan ke kiri, ke kanan, kayak gini spray-nya. Nggak perlu sampai basah banget. Ingat, tipis-tipis tapi rata. Setelah itu tunggu sampai kering. Ada dua macam kering, yaitu kering sentuh dan kering sempurna. Biasakan kita sabar dan menunggu sampai kering sempurna. Nah, sebelum kita masuk ke step selanjutnya, yaitu proses meripin. Cara primer selanjutnya adalah cara primer dengan menggunakan teknik hand brush. Caranya adalah cukup campurkan Mr. Surveyser 1000 dengan thinner-nya, yaitu Mr. Color Thinner. Biasanya aku campur pada dalam spare bottle agar bisa digunakan berkali-kali dan nggak repot untuk ngeplos atau nyempur-nyempur lagi. Oh ya, Mr. Surveyser-nya ini pastikan kita aduk-aduk dulu ya, supaya dia rata. Setelah itu, perbandingan antara Mr. Surveyser dengan thinner-nya itu cukup 1 banding 1. Setelah kita aduk dan campur sampai rata, oh ya, aduknya dengan adukan cat ya, jangan dengan kepalanya kuas. Setelah selesai, kita gunakan kuas flat, kemudian bersihkan lebihan catnya, kayak gini. Setelah itu, oleskan langsung kepal. Prosesnya memang terlihat satu step lebih ribet, tapi ini prosesnya lebih hemat dan cocok untuk killer first yang tidak memungkinkan untuk menggunakan cara semprot apapun di dalam ruangan. Dua lapisan primer ini aja sudah sangat cukup. Setelah dua proses ini dilakukan, kita tunggu sampai kering sempur. Terima kasih telah menonton! Oke, key lovers, begitulah cara nge-primer. Gampang banget kan? Kembali ke pilihan masing-masing, lebih suka primer dengan spray can atau dengan hand brush. Masing-masing kan memang ada plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kalau key lovers sendiri lebih cocok dengan teknik yang mana? Boleh share pengalaman kalian di kolom di bawah ya. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga key lovers suka dengan video kali ini. Please tekan tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!